Hai Ustaz siam nih Aduh ada banget orang yang ngapain tentang syafaat nih ya dibilang syafaat syafaat bisa nggak sih manusia biasa punya syafaat juga memberi pertolongan kepada orang lain di manusia biasa ini bisa nggak di kita nih tapi kalau iya kadang-kadang orang saya bilang syafaat hanya milik Rasulullah kan ya pastinya ya bisa nggak kita umat biasa punya syafaat juga silahkan Allah hula ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'akhuthuhu sinatun wala nawm له ما في السماوات وما في الأرض ماذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وَلَا يَعُدُهُ حِفْظُهُ مَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ayat apa itu bu ayatul kursi sebelumnya mohon izin kepada guru-guru kami yang hadir Ustaz Maulana Habib Syawgi Habib Ali seluruh yang hadir di sini dan jamaah di rumah bahwasanya kalau ditanyakan apakah orang biasa bisa memberikan syafaat kepada orang lain jawabannya tidak bisa harus orang spesial dan orang yang paling spesial adalah Nabi Muhammad s.a.w. ada lagi orang spesial siapa itu para wali-wali Allah makanya ada orang ziarah makam wali ziarah kekuburan wali bukan hanya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita datang ke sana mendoakan kepada para wali-wali ini supaya ruhnya para wali ini juga mengenal kita bahwa kita ini adalah orang yang senantiasa berdoa dan juga mengamalkan mengamalkan ajaran para wali-wali tersebut kemudian siapa lagi orang spesial orang tua kita orang tua kita juga orang spesial siapa lagi guru-guru kita siapa lagi jadi jangan hanya ziarah makam wali ziarah makam gurunya nggak pernah siapa lagi mereka yang spesial pasangan kita Bu pasangan Oh jadi ada seorang suami yang soleh seorang suami yang senantiasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat dia tidak mau melangkahkan kaki masuk ke surga sebelum dia digandeng oleh istrinya dia pengen istrinya ikut juga makanya taat pada suami itu kunci dapat syafaat suami juga dan kuncinya suami jadilah suami yang soleh biar bisa narik istrinya ke surga amin terima kasih guru ya dan baik ini luar biasa disini ya ini kita kita usul maulana ya kenapa bener ngasih apa katanya anak yang belum akil balik anak yang belum akil balik itu bisa mengasih syafaat buat orang tuanya apa sudah dijamin dapat syafaat itu dia itu kita mau tanya tuh mau tahu mau apakah sudah dijamin dapat syafaat setelah yang satu ini kita kembang bahasnya ya jamaah jamaah alhamdulillah berarti anak yang belum ada rahasia untuk mendapat syafaat Allah subhanahu wa ta'ala baik ini luar biasa disini ya kita masih mau bertanya banyak sebenarnya tentang hal ini namun kita minta ya Habibi ini sebenarnya kalimatnya agak muter nih bib ya muter muter ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada siapapun termasuk yang dosanya besar namun Allah akan memberikan syafaat sama yang diredoi nanti gimana sih konteksnya bib silahkan Masya Allah jadi sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam syafaati li ahlil kabair min ummati syafaatku akan aku berikan kepada mereka para pelaku dosa besar daripada umatku lalu ada yang tanya bagaimana kok pelaku dosa besar mendapatkan syafaat dari Rasulullah maksud daripada hadith ini baginda Nabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin mengabarkan kalau saja mereka orang yang dosa-dosanya besar begitu luar biasa banyaknya mendapatkan syafaat maka mereka orang-orang soleh jauh lebih berhak untuk mendapatkan syafaat dan bantuan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa'ala'alihi wasallam dan tentu kita semuanya kita semua apapun profesi kita siapapun kita lakikah kita perempuankah kita rakyat biasakah kita semuanya kita ngerasa dosa kita banyak apa sedikit kita semua dosanya banyak dan gak ada diantara kita yang ngaku dosa saya sedikit gak ada yang berani mau ustaz mau orang yang kerja di kantor semuanya ngerasa dosanya banyak kita ngerasa semua dosanya banyak maka saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan syafaati li ahlil kabair min umati syafaatku akan aku berikan kepada para pelaku dosa daripada umatku maka disaat kita merasa dosa kita banyak disaat kita merasa amal kita sedikit Rasulullah dengan rahmatnya dengan kasih sayangnya walaupun kita merasa tidak pantas untuk mendapatkan syafaat tersebut tapi syafaat tersebut akan memantaskan untuk meraih kita walaupun kita rasanya susah untuk meraih syafaat tersebut tapi syafaat tersebut yang akan meraih kita merangkul kita berkat daripada kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam kepada umatnya Nabiur Rahma kasih sayangnya Nabi Muhammad bahkan melebihi kasih sayangnya siapapun kepada kita melebihi kasih sayang orang tua kepada anaknya melebihi kasih sayang pasangan suami istri melebihi kasih sayang kakak dan adiknya kasih sayang Nabi Muhammad kepada umatnya Nabi Muhammad lah yang selalu mendoakan kita ya Allah maghfir li umati mata gaddama wa mata akhar ya Allah tolongkan tolong ampunkan segala dosa umatku baik yang lalu maupun yang akan datang yang didoain siapa kita umatnya yang gak tahu diri umatnya yang masih sering males umatnya yang masih sering ngegibah umatnya yang masih sering ngegosip umatnya yang masih sering maksiat umatnya yang sering berbuat dosa umatnya masih sering ngelawan sama orang tua umatnya masih sering buka-buka aurat tapi saat itu Nabi Muhammad tetap bilang dalam hadithnya syafaati li ahlil kabair min umati syafaatku akan aku berikan kepada pelaku besar pelaku dosa-dosa besar dari umatku kasih sayangi Nabi Muhammad SAW merangkul seluruh umatnya agar umatnya semuanya Nabi pengen kalau bisa semuanya bergandengan tangan masuk ke dalam surganya Allah SWT Nabi Muhammad begitu luar biasa sampai pernah dikabarkan ada orang bukan umatnya Nabi Muhammad mati Nabi Muhammad kemudian sedih sampai sahabat bingung kenapa sedih Rasulullah karena telah terlewat dariku satu nyawa yang tak berhasil untuk aku selamat memberikan syafaatnya kepada kita memberikan bantuannya kepada kita salah satu dengan banyak yang sholawat menghidupkan sunnah Nabi Muhammad baik kepada orang tua sering hadir ke majlis-majlisnya Nabi Muhammad yang Nabi ngabarin kalau kalian melihat taman sorga Fertau mampirin selama di dunia kita hidup hadir di majlis hadir di taman sorga harapannya nanti mati mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kaki kita masuk ke dalam sorganya Allah SWT Amin Ya Rabbal Ya Rabbal Alamin Ya Allah karena hidup kita di dunia cuma sebentar kita cari pokoknya cara apapun itu tentu dengan cara yang diridui oleh Allah SWT agar diri kita semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW sehingga Nabi Muhammad kenal sama wajah kita satu persatu Ya Allah sehingga mudah-mudahan kita nanti di akhirat bisa cium tangan Nabi Muhammad SAW Amin Ya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Ya Habib Habib Ali mau insya Allah ya mau banget ya Insya Allah harus mudah-mudahan ya baik terima kasih pipi ilmunya Ya jangan sampai Rasulullah SAW gak kenal sama kita mau kemana hidup kita kalau misalnya sampai Rasulullah gak kenal sama kita ya baik langsung aja sekali ketengah yuk Amali yuk sini yuk sini iya kita kembali ke jalan yang lurus ya oke baik silahkan Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan Nabi Abdi Dewi dari Majelis Taklim Berkah Aktif Tasikmalaya Masya Allah mau tanya dong Ustadz iya begini Ustadz teman seperti apakah yang memberikan kita syafaat teman seperti apakah yang memberikan kita syafaat iya silahkan langsung dijawab guru ya baik Bismillahirrohmanirrohim ingat teman-teman itu yang bisa memberi syafaat yang beriman dan bertakwa jangankan di akhirat teman-teman yang baik yang soleh yang beriman yang bertakwa itu sudah jadi penolong di dunia ngajakin kita pergi majelis ngingetin kita betul tidak? pendoakan kita terus mendukung kebaikan kita membantu kita itulah orang-orang yang akan memberikan syafaat jangankan di akhirat di dunia pun sudah dapat makanya kadang-kadang gini berkumpul sama orang-orang yang soleh cari circle yang baik cari kolompok yang baik buruk itu terbang bersama koloninya jangankan 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 itu suara apa Bu? itu suara saya gue udah bisa aja jadi begitu jadi semua akan bersama dengan kolompoknya maka manusia akan dibangkitkan bersama masuk dalam sorga bersama dengan orang-orang yang dicintainya makanya kadang-kadang ya temanku kalau nanti kamu tidak menemukan aku di sorga cari ya kata temannya PR banget ya saling menolong bahkan orang yang saling mencinta karena Allah akan diberikan naungan di saat tidak ada naungan jadi betul-betul cari teman yang baik karena itu mempengaruhi baik terima kasih guru bertemanlah sama abai apa lagi kalau bisa menikah sama ustaz yang belum mau lagi guru baik gampang banget kok ya kalau kita ngeliat sahabat kita terus bawaannya kita pengen maksiat itu jauhin dah ada tuh orang yang dateng kalau ngeliat dia pengennya hura-hura kita nah kalau kita dateng sahabat kita ibuannya kini ke masjid itu insya Allah sahabat yang bawa kita teman-teman faat kedepannya sahabat ya jawa iya oh jawa iya alhamdulillah rahasia untuk mendapatkan syafat Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman kita sampai tadi di segengang apa pertanyaan ya anak kecil yang belum akil balik ya tapi sebelumnya ini anda juga anak-anak yang belum akil balik apa sih iya yang jadi pelajaran buat kita iya kita lihat dulu cuplikannya ini satu anak Palestina tewas setiap 15 menit di Gaza korban luka terus memadati rumah sakit di Gaza seperti yang terlihat di rumah sakit Suhada al-Aqso pada Rabu petugas medis berusaha menyelamatkan seorang bayi yang terkena serangan roket Israel bayi itu diberi bantuan alat pernapasan dan luka-lukanya dibersihkan secara perlahan kondisi serupa juga terlihat di ruang operasi rumah sakit Al-Shifa sejumlah dokter dan tenaga medis dengan berhati-hati menyelamatkan seorang bayi yang tak berdaya di atas meja operasi pihak rumah sakit mengaku 40% korban yang masuk ke rumah sakit adalah anak-anak dan balita selama serangan Israel ke Gaza sudah 7.000 korban di Gaza itu sudah 7.000 ya oke dan paling banyak anak-anak dan wanita aduh wah ini artinya generasi selanjutnya buat saudara-saudara kita di plastik ini udah tapi kita yakin Allah berikan keberkahan kepada mereka doa terus ya doa terus ya doa terus ya baik guru oke kita kembali lagi fokus anak-anak yang meninggal belum balik apakah bisa beri safaat sama ratuannya nah selanjutnya ada tambahan nih guru nih kalau anak angkat sama nggak nih bisa dihitung sama anak yang memang lahir dari kita selanjutnya baik makasih banyak izin habib shawki dan usah sams masya Allah bagus sarungnya ya baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah ketahuilah kepada orang tua yang ditinggal mati oleh anaknya yang masih kecil yang belum balik maka yakinlah mereka itu anak-anak kaum muslimin yang masih kecil mereka itu adalah penghuni surga yang nanti akan bertemu sama orang tuanya dan yakin kalau anak kecil sudah jelas masuk surga bu? udah? udah? karena ada taman-taman surga buat anak-anak yang masih kecil yang belum balik yang meninggal dijaga oleh Siti Sarah Siti Hajar dan Nabi Ibrahim alaihissala jamaah oh jamaah maka ketika nanti di pada masyar maka anak-anak kecil itu dikasih cerik-cerik emas untuk diisikan air al-kosar untuk memberi minum orang tuanya maka jamaah oh jamaah baik nanti anak-anak ini bawa cerik-cerik emas untuk memberi minum orang tuanya ya Allah alhamdulillah ya Allah jadi nanti itu orang kawasan datang anak kecil dan ketahui lah mereka ini anak penghuni surga tidak mau masuk surga sebelum orang tuanya dimasukkan juga Allah dia merengek ada yang pegang bajunya orang tuanya tangannya jadi kalau tiga anaknya meninggal kecil satu dua diatasnya Allah dia nggak mau pergi nggak mau masuk surga kalau orang tuanya tidak masuk surga pertanyaannya bagaimana dengan orang tua yang banyak desanya maka orang tuanya digantikan oleh wujud malekat yang merujud wajah orang tuanya Masya Allah dan bagaimana dengan anak angkat iya belum tuh tadi kita mau nanya lagi anak angkat diambil tiba-tiba meninggal anak itu maka sudah ada niatnya sudah sampai niatnya dan dia memposisikan dirinya sebagai orang tua yakin termasuk amin ya Allah tunggu tangan dulu yuk ah tadi semuanya kita terhipnotis dengan cuplikan tadi ya ya banyakin doa mudah-mudahan nanti bantuan Allah akan pasti hadir bersama kita ya nah sekarang kita masuk ke dalam segmen tanya dong ustad kami semua tanya dong ustad siapa yang mau nanya yang paling kenceng gerakannya oh yang ini nih ya oke kita ambil micnya dulu boleh berdiri ibu iya oh kita ketengah apa bagaimana disini ya ya oke ketengah boleh ya iya baik jangan jauh-jauh ibu ya dekat-dekat sama saya sini ya ya silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya dari Majelis Taklim Berkah Aktif Tasik Malaya saya Ismi Ismiyati mau bertanya dong ustad Habib bagaimana agar kita dapat syapaat dari Nabi Masya Allah keren banget pertanyaan tepuk tangan dulu yuk karena syapaat pertolongan kalau yang nolong Nabi udah pasti ketolong ya ya baik silahkan ya Habibi Umi boleh duduk dulu ya Masya Allah izin para guru semuanya Habib Ali Alhamdulillah mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa agar kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW Apa syaratnya ingin mendapatkan syafaat dari Hadratul Rasul SAW Pernah suatu hari Nabi bercerita atau menyampaikan kepada para sahabat ikhtar tu bi amren aku dikasih dua pilihan sama Allah subhanahu wa ta'ala bi an nisib min ummati anay yadukhul jannah bila hisab pilihan yang pertama dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana kalau setengah dari umatmu ya Rasulullah masuk dalam sorga tanpa hisab dan pilihan yang kedua adalah syafaat maka faktar tu syafaat saat itu Nabi Muhammad SAW memilih syafaat sahabat yang meriwayatkan hadith tersebut kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad atau meminta doa kepada Nabi Muhammad SAW Udu'uli ya Rasulullah doakan saya Rasulullah biar saya juga dapat syafaat apa kata Nabi Muhammad? Hadihi likulli muslimin ini syafaat untuk seluruh orang-orang Islam untuk seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW jadi syarat orang ingin mendapatkan syafaat cuma satu yang penting jangan kamu keluar dari jalur keimanan tetaplah beriman kepada Allah tetaplah beriman kepada Nabi Muhammad SAW La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW sampai mati yang penting kita masih jadi orang Islam maka saat itu berhak kita untuk mendapatkan syafaat karena syafaat Nabi Muhammad SAW ini suatu perkara yang mahal sampai Nabi Muhammad SAW juga pernah mengabarkan tahukah engkau siapa nanti di akhirat yang sangat bergembira dengan syafaatku siapa itu? orang-orang yang sangat bergembira kalah di akhirat dengan syafaatnya Rasulullah siapa orang yang kuat tauhidnya siapa orang yang senantiasa berpegang teguh dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW maka kita jaga iman Islam kita walaupun kita sudah berada di akhir zaman bahkan di paling akhir lagi kita jaga kita punya diri kita jaga kita punya keluarga agar senantiasa kita dekat dengan Nabi Muhammad SAW agar sudi Nabi Muhammad memberikan pertolongannya bantuannya syafaatnya kepada kita semuanya juga anak-anak kita keluarga kita dan semua orang-orang yang kita cintai dan mereka mencintai kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW Ya Allah terima kasih Habib di ilmunya Ya Allah Ya biar semangat tepuk tangan dulu boleh yuk Ya